Pemirsa minuman tradisional khas Minang, teh talua atau teh telur selama dikenal berkhasiat sebagai minuman penambah stamina bagi kaum pria. Namun di salah satu cafe di kawasan wisata pantai Cimpago Purus, kota Padang, minuman khas Minang ini diolah secara modern. Anda penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Tapi sebelum liputannya diputar, Yasmin kita pamit dulu ke pemirsa dan informasi ini sekaligus menutup ANYUS Pagi pada pagi hari ini. Dan tayangan ANYUS bisa juga Anda saksikan di Youtube official at ANYUS TV dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Beriman Atenaya. Dan saya Yasmin Atania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tekan ini menyediakan menu tradisional Minang yang diolah secara modern. Ya, teh talua atau teh telur. Di cafe ini teh talua atau teh telur disajikan dengan tiga varian rasa. Mulai dari teh talua original, teh talua tapai, dan teh talua tapai es krim. Teh talua tapai es krim ini diolah dari bahan-bahan seperti kuning telur bebek yang sudah dipisahkan dari putih telurnya, gula pasir, susu kental manis, serta tape. Kemudian diaduk dalam gelas bambu, hingga mengeluarkan busa dan selanjutnya disiram dengan teh panas. Agar lebih menyegarkan, diberi es batu dan topping es krim, serta sedikit olesan susu coklat kental manis. Dan lebih unik lagi, teh talua ini disajikan di gelas bambu. Minuman ini tidak hanya digemari oleh kaum pria, tapi juga diburu oleh kaum hawa. Karena selain rasanya yang manis dan menyegarkan, dan teh talua tapai es krim ini juga berhasil memulihkan stamina. Ini teh talua perdana yang saya minum, dan ini penyajiannya cukup unik. Ini biasanya kan teh talua itu disajikan dalam keadaan panas, tapi kali ini dalam keadaan dingin dan ada es krimnya, dan rasanya sangat menyegarkan. Cuaca yang panas dan menyengat di siang hari membuat minuman ini laris manis, dicicipi oleh para pengunjung di kawasan Pantai Purus. Minuman ini dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Farian yang kita sediakan itu ada yang tape, yang original juga, terus yang pakai es krim. Nah, baru-baru ini yang kita coba pakai es krim nih. Nah, yang pakai es krim ini kebetulan lebih disukai, dan banyak pimpinat yang kaula muda. Kita harga murah miriah, kalau yang es krim kita jual itu Rp20.000, nah yang original kita jual Rp15.000. Untuk kawasan tipi pantai sekarang ini kebetulan cuaca lagi panas, dan anak-anak muda lebih suka nongkrong di pantai, dia milih lebih ke yang es krim daripada yang originalnya. Minuman tradisional yang diolah secara modern ini memberikan sensasi yang berbeda. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke kota Padang, minuman yang satu ini tak boleh Anda lewatkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, Rai News melaporkan.